Hai ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya dalam kesempatan kali ini ya di pertemuan tiga untuk anak-anakku sekalian nah mata pelajaran seni budaya akan membahas tentang bagian D ya persiapan pameran ini masih dalam babesatunya lanjutan yang minggu sebelumnya pertemuan 2 jadi pertemuan tiga ini di persiapan pameran ya bagian D jadi setelah menyusun perencanaan kegiatan pameran setelah menentukan tujuan hingga pembuatan proposal maka kegiatan selanjutnya adalah mempersiapkan pelaksanaan pameran di kegiatan utama dalam persiapan pameran ini menyiapkan dan memilih karya serta menyiapkan perlengkapan pameran yang pertama adalah menyiapkan dan memilih karya yang harus diperhatikan dalam menyiapkan dan memilih karya itu yang nomor satu adalah karyanya karya terbaik ya karya yang bagus ya pilihan pokoknya yang terbaik diantara yang paling baik ya jadi yang bagus kemudian kalau bisa sesuai dengan tema kalau kalau memang temanya pendidikan ya si karyanya itu ya harus berkesinambungan berkaitan dengan pendidikan seperti begitu ya yang kedua adalah menyiapkan perlengkapan pameran nih dalam perlengkapan pameran itu ya salah satunya adalah ruang pameran ruangan yang dapat digunakan dalam kegiatan pameran seri rupa di sekolah bisa menggunakan aula ya atau ruang kelas bisa itu ya dipergunakan penataan dapat dilakukan dengan menggunakan meja panel kemudian kursi itu dapat dipergunakan dipergunakan di dalam ruangan ya itu kemudian meja ya meja itu dapat digunakan untuk menerima tempat tamu ya ya dapat juga menyimpan karya karya yang tiga dimensi itu disimpannya biasanya di meja kemudian buku tamu ya buku tamu buat apa sih pak nah buku tamu itu buat bukti bahwa ada tamu yang datang dan buku tamu itu mencatat siapa aja yang datang biasanya ada nama ya alamat kemudian asal kelas atau asal sekolah ya kemudian tanda tangan itu dipergunakan ya dalam pameran biasanya buku tamu selalu ada yang yang selanjutnya adalah buku kesan dan pesan nah ini buku kesan-pesan itu berguna sebagai masukan terhadap penyelenggara pameran jadi si penyelenggara akan tahu kesan dan pesan dari pengunjung seperti itu yang selanjutnya adalah panel apa sih pak panel pak panel itu untuk penyekat ruangan penyekat ruangan kemudian bisa juga si panel itu kan selain penyekat itu bisa kita kasih paku untuk menggantung karya-karya dua dimensi seperti lukisan ya pokoknya hal yang bisa digantung juga apa namanya bisa digunakan di dipajang ya dipajang pada panel kemudian ada yang namanya poster atau brosur nah poster atau brosur ini digunakan untuk menginformasikan kegiatan pameran yang akan dilaksanakan ya dengan demikian sebelum pelaksanaan pameran dilakukan poster dan brosur sudah digunakan sebagai media informasi biasanya ditempel tuh aksikan atau datang eh datanglah misalkan seperti begitu ke pameran di mana pada tanggal berapa ya dalam ruangan apalah sebagainya biasanya diterangkan tuh tentang misalkan kelas apa ataupun sekolah gitu seperti begitu ya berapa bentuk poster ya atau brosur ya ya kalau misalkan di sekolah tidak mampu itu kan bisa pakai kertas juga dipotokopi sama juga itu ya kemudian ada katalognya katalog itu berisi identitas seniman dan karya serta kuratorial penyelenggara pameran jadi ini berfungsi sebagai penjelasan mengenai hal ikhwal seniman dan karya seni yang dipamerkan katalog itu misalnya ini karya-karya lukisan hasil siapa kemudian di pinggirnya atau di bawahnya itu si orang tersebut itu dijelaskan biografinya sedikit gitu ataupun nah dijelaskan tentang karyanya bisa juga itu namanya katalog ya yang selanjutnya adalah folder nah ini folder itu berisi judul lukisan dan harga lukisan jika dijual jadi ini akan membantu guide ya untuk menjelaskan kepada pengunjung kameranya nah ini dijelasin misal namanya siapa judul karyanya apa kemudian tahun berapa ini dibuat yang kemedianya bahannya kemudian selanjutnya adalah lampu penerangan nah ini buat apa lampu penerangan ya dalam pameran ini sangat penting karena dengan lampu yang meskipun misalkan pamerannya siang tapi kalau dengan lampu si karya tersebut itu akan lebih menarik dengan lampu itu ya seperti begitu nah yang terakhir adalah sound system nah sound system itu digunakan ya dalam acara pembukaan dan untuk memperdengarkan musik instrumental ya berirama lembut selama pameran berlangsung yang berfungsi untuk mendukung suasana karena pameran sehingga pengunjung merasa lebih nyaman ketika mengapresiasi karya yang dipamerkan Hai kan kita juga kalau berangkat ke mall atau mungkin beli belanja ke Alpha kadang-kadang kita suka mendengarkan musik dengan sound system tersebut ya kadang kita merasa nyaman dengan alunan musik tersebut tapi kalau yang tidak suka musik memang akses biasanya sedikit rendah ganggu ya ya perspektif tetapi biasanya hampir semua pameran biasanya suka menggunakan sosial sound system dan selain buat pengiring dalam pameran kan kalau kita menginformasikan sesuatu kalau dengan sound system maka kekuatan suara kita tidak mungkin terdengar oleh semua orang seperti begitu kalau dengan sound system artinya sesuara kita dapat terdengar oleh semua peserta pameran itu saja ya yang bisa Bapak sampaikan dalam kesempatan ini keep spirit buat kalian semangat belajar jangan lupa jaga kondisinya ya di masa pandemi ini karena semakin kesini pemerintah juga semakin ketat untuk menangani covid ya atau Corona ini yaitu saja terima kasih semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih